Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Apakah Anak kecil Atau anak di bawah umur yang anak kecil lah ya Boleh dibonceng naik sepeda motor Ini banyak yang bertanya Sepeda motor kan Penumpangnya dua Satu yang mengemudi Satu lagi yang dibonceng kan begitu Nah bagaimana kalau ikut membawa anak kecil Jadi bisa berdua Ulangi bisa bertiga atau bahkan berempat mereka Biasanya kita temui pada saat mudik Belum lagi bawa barang Nah pertanyaannya kita fokus saja Bolehkah Anak kecil kita bawa lagi Jadi berbonceng tiga gitu Atau bertiga naik motor Satu anak kecil Menurut rekan-rekan gimana Ya Jadi kita baca dulu undang-undangnya Rekan-rekan ya Di pasal 292 Undang-undang lalu Kesangutan jalan Bunyinya begini Rekan-rekan Setiap orang yang mengemudikan Sepeda motor Tanpa kereta samping Yang mengangkut penumpang Lebih dari satu orang Sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 9 Dipidana dengan pidana kurungan Paling lama satu bulan Atau denda paling banyak 250 ribu rupiah Artinya apa Sepeda motor yang tidak ada kereta sampingnya Ya Atau tidak ada Bendengannya misalnya kan Kayak beca gitu Penumpangnya gak boleh lebih dari dua Dari satu Artinya berdua dia sama supir Kalau ada anak kecil Berarti kan bertiga Biarpun anak kecil kan Hitungannya kan Orang gitu kan Ibaratnya kan menyangkut Asuransi segala macam Nanti rekan-rekan Apalagi akibatnya Menyebabkan kecelakaan misalnya Si pengemudi Bisa kena pidana juga Walaupun Itu anaknya sendiri Tapi kalau menyebabkan Terjadi kecelakaan Misalnya luka-luka Atau sebagainya Pengemudi atau ayahnya Yang mengemudi Sepeda motor tadi Bisa kena pidana Artinya jelas Undang-undang ini melarang Bahwa Tidak boleh penumpang Lebih dari satu Harus paling banyak satu Artinya berdua dia Nah ini sering kita Gak saat Gak memahami Bahkan merasa Benar saja Misalnya kan Kita bawa Anak sekolah misalnya Anak kita Masih kecil-kecil Dua orang Kita bonceng di belakang Dengan percaya diri kita Kita suruh dia pakai helm Kita anggap itu sudah sah Padahal melanggar pasal 292 ini rekan-rekan Niat saya Hanya ingin Membuka pikiran kita Bahwa Ada risikonya gitu Kalau Misalnya tadi Ditilang Bisa ditilang Tapi jarang mungkin ya Kecuali ada Rajia mungkin Tapi kalau Biasa-biasa Petugas juga Mungkin maklum dia Tapi Pada dasarnya Rekan-rekan Undang-undang ini Melarang Ditilang dia Dendanya 250 ribu rupiah Ya rekan-rekan Kalau di Filipin Rekan-rekan Ya Anak kecil Tidak boleh Dibonceng naik sepeda motor Dendanya tinggi sekali Jadi bukan Bukan lagi Masalah Bertiga Naik sepeda motornya Ya Bonceng anak kecil pun Tidak boleh Naik sepeda motor Itu di Filipina Orang Anak yang Bisa naik sepeda motor Apabila kakinya Sudah sampai di Pijakan itu Pijakan kaki motor itu Sudah sampai kakinya di bawah Dan dia Memeluk Tangannya sudah bisa Melingkar di Badan Pengembudinya Baru boleh naik Dibonceng dia Itu kalau di Filipin Kalau kita kan belum Kesana Aturannya hanya Tidak boleh Bertiga Ya Jadi kalau misalnya Kita bawa motor Kita bonceng Anak kecil di belakang Satu orang Belum ada Undang-undang yang melarangnya Kalau di Filipin Sudah Kenapa rekan-rekan Risikonya kan besar tadi Nah Yang kita bahas ini adalah Tidak boleh Bertiga Walaupun anak kecil Yang kita bawa Karena hitungannya Tetap orang Minimal Satu orang Penumpang Katanya Kalau ada anak kecil lagi Berarti dua orang Ya Tapi Jarang memang Ditilang Rekan-rekan Karena mungkin Petugas memaklumi Tapi kita sebagai pengendara Perlu memikirkannya Karena Ketika terjadi Kecelakaan Yang terus yang kita bonceng Apalagi sampai meninggal dunia Ya Dan penyebabnya Karena kelalaian kita Misalnya Atau jatuh Yang menyebabkan Kelalaian kita kan Sudah pasti Misalnya kita bawa sepeda motor Ugal-ugalan Jatuh gitu kan Penyebabnya kita Nah kalau ada yang kita bonceng Meninggal Kita bertanggung jawab Kena pidana Ya Rekan-rekan Semoga ini menambah Wawasan kita Walaupun sederhana Caranya Mudah-mudahan Bisa menambah Wawasan kita Menjadi kita lebih bijak Sana lagi Dan tentunya Harapan saya Kita terhindar Dari kesewenang-wenangan Tetap semangat Jauhkan diri Dari masalah Hindari dari Tempat yang salah Dan waktu yang salah Sampai berjumpa kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh